Ratusan mahasiswa yang berdemo menolong etnis Rohingya melakukan pengusiran paksa terhadap para pengungsi pada Rabu 27 Desember. Perdemo yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu mengangkut para pengungsi Rohingya ke kantor wilayah Gemenkumham Aceh. Pengangkutan itu pun diwarnai dengan tangis wisteris para pengungsi yang didominasi oleh wanita dan anak-anak. Dikutip dari Serambi News, perdemo mengangkut para pengungsi yang berada di Balai Meuseraya Aceh atau BMA pada Rabu 27 Desember. Perdemo telah menyediakan dua mobil dam truk untuk mengangkut para pengungsi. Pengangkutan itu pun diwarnai ketegangan dari para pengungsi, di mana para perdemo sempat berlarian ke arah pengungsi dan langsung melempar sejumlah barang yang ada di sekitar. Anak-anak, wanita, dan laki-laki ketakutan melihat para perdemo berlari ke arah mereka. Tangis para pengungsi pecah mengisi seluruh basement bangunan BMA tersebut. Dari tangis dan gestur mereka, para pengungsi itu memohon ampun dan belas kasihan para perdemo. Anak-anak Rohingya pun meringis ketakutan melihat aksi para perdemo. Para pengungsi pun mengangkat kedua tangannya dengan linangan air mata ke arah perdemo. Suara tangisan itu bahkan mengiringi orasi para perdemo. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.